Halo guys video kali ini kita akan membahas mengenai modem tanpa SIM card nah sini ada berita dari detik ya sini ada modem tanpa singkat Bamsud layaknya memiliki 1000 provider jadi ada suatu produk baru di Indonesia itu yang kita bisa menggunakan internet modem tanpa harus memiliki SIM card jadi konsepnya itu dia akan menyesuaikan SIM card yang inter sinyal yang bagus di lokasi kita itu sinyal apa misalnya di lokasi kita tuh Telkomsel bagus nam dia akan suite ke Telkomsel langsung atau Telkomsel nggak bagus Excel yang bagus nah dia akan langsung pakai ke jaringannya Excel gitu jadi betul-betul fleksibel guys kita nggak perlu punya beli SIM card lagi tapi kalau ketika kita pindah lokasi dia langsung menyesuaikan sinyal yang terbaik di lokasi itu jadi teknologi benar-benar canggih ya nah sini kalau kita lihat cara kerja dia itu di sini kan ada yang artikel mengenai travel Wifi global brand Wifi terbaru multi provider yang menggembarkan industri internet di Indonesia gitu kalau menurut saya sih enggak enggak gempar-gempar banget sih gitu menurut kalian gimana guys gitu karena mereka konsep mereka mereka ini bekerja adalah mereka berpartnership dengan provider provider existing gitu provider provider yang sudah ada provider yang sudah ada seperti apa misalnya misalnya seperti indosat XL3 Smartfriend Telkomsel gitu Nah itu travel web ini bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan tersebut gitu jadi mereka bisa sweet dengan sinyal-sinyal dari perusahaan tersebut nah kalau kita baca di sini ini dia kerjasama dengan mana di sini teknologi Cloud SIM jadi di sini kita bisa lihat travel Wifi ini bekerjasama dengan beberapa provider yaitu Telkomsel Excel Indosat dan Smartfriend nah disini untuk di Amerika dia bekerjasama dengan AT&T Vodafone T-Mobile Sobek dan Nocomo untuk Jepang serta Singtel Starhub untuk Singapura jadi ini sangat luas ya lokasi jangkauannya karena dia udah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan provider internet yang gede-gede guys jadi kayak Sobek itu udah sangat besar kan Akomsel Excel Indosat Smartfriend itu semua perusahaan billion multi-billion dollar company semua jadi perusahaan yang udah valuasinya triliun semua jadi sangat besar nah disini kerjasama dengan multi-billion dollar inilah yang membuat koneksi jaringan internet tanpa blogs blankspot nah menurut saya enggak enggak bener juga gitu tanpa blankspot gitu masuk kalau mengurangi blankspot sih mungkin ya tapi kalau tanpa blankspot ya di Indonesia ini masih banyak yang blankspot gitu blankspot artian di sini sama sekali tidak ada internet gitu kalau kita masuk ke daerah-daerah katakanlah dekat daerah Rio jauh pinggiran gitu kan itu banyak banget guys yang sinyalnya bisa dikatakan enggak ada sinyal itu blankspot banyak banget untuk di daerah ya yang misalnya di lokasi itu yang ada 3G nya pun ngos-ngosan gitu 4G nya apalagi gitu Nah kalau mereka ini pasti bekerjasamanya di channel 4G mereka di frekuensi 4G jadi 3G pun mereka mungkin enggak bisa pakai juga jadi kalau teman-teman yang minat beli travel wifi ini pastikan ada sinyal 4G ya di lokasinya nanti di lokasi tidak ada 4G dibeli malah nggak bisa dipakai gitu Nah yang kedua kita cek paket datanya nanti kita akan cek paket kita akan cek paket datanya menurut teman-teman nanti worth it enggak kita beli ini untuk di Indonesia ya kita cerita Indonesia nanti kita cerita masalah yang keluar negerinya cerita di Indonesia dulu ya Nah ini top up data internet kan di untuk di Indonesia ini kan ada merah putih ya batin untuk paket data di Indonesia nah teman-teman lihat di sini unlimited 30gb per 30 hari itu harganya 167.000 50gb 267.000 yang sini 20gb 149.000 nah menurut teman-teman dengan paket harga yang ada sekarang ini itu worth it enggak atau lebih baik kita pakai langsung aja nih bisa mereka kerjasamanya tadi dengan ini ya dan di Indonesia itu itu dengan Telkomsel Excel Indosat dan Smartfren lebih bagus mana gitu kita beli aja kartu Telkomsel atau Smartfren atau Indosat yang bak paling bagus di lokasi kita kita pasang di modem kita seperti modem-modem orbit atau modem-modem tepeling Hai atau beli ini travel web ini gitu Hai nah travel web ini kalau menurut saya sih kalau untuk kita pengguna yang jarang mobile atau biasanya di lokasi satu satu lokasi aja itu enggak worth it mau saya beli-beli perangkat seperti ini Hai karena harganya sangat mahal gitu nah sebenarnya panggap-panggap travel web ini lebih cocok untuk siapa gitu nah sesuai dengan banyakkan travel web namanya aja kita udah sebenarnya udah udah tahu ini ditujukan untuk siapa gitu ini untuk tujukan nya untuk orang-orang yang suka traveling berpindah-pindah tempat mobile bahkan bukan hanya pindah kota tapi pindah negara gitu Nah jadi biasanya profesional-profesional atau ekspat-expat seperti di Jakarta itu banyak ekspat-expat nah itu mereka lebih cocoklah pakai travel web ini jadi kalau kita orang Indonesia yang yang paling kita cuma pindah kota sebulan sekali kali atau 3 bulan sekali ya enggak cocok pakai travel web ini lebih bagus kita beli modem terus kita pasang aja kartu yang sinyalnya kuat di lokasi kita nah untuk cek sinyal lokasi di kita saya kami juga ada punya videonya di sini teman-teman bisa cek ya kata kuncinya keusin aja cek sinyal cek sinyal gitu di sini ada aplikasi cek sinyal semua operator nanti tinggal ditonton aja videonya di situ kita bisa tahu kalau tuh di lokasi kita tuh sinyal yang paling kuat apa apakah indosat telekomsel XL Smartfren terus speednya berapa rata-rata speednya berapa uploadnya berapa downloadnya berapa di situ bisa lihat jadi kita tinggal beli aja kartunya langsung kita pasang di modem apakah itu modem orbit apakah itu modem TP-link atau modem-modem lainnya Nah jadi kalau kita beli perangkat-perangkat travel web kayak gini itu lebih cocok untuk kita yang sering mobile bukan hanya pindah kota tapi pindah negara makanya seperti pasti mereka-mereka ini kan seperti Asanti Hormam Paris Aural Hermansyah ini karena orang-orang yang travelingnya tingkat travelnya tinggi gitu mereka bukan hanya pindah kota tapi pindah negara juga gitu bisa sebulan mungkin bisa keluar negri setiap bulannya gitu ya mereka cocok lah pakai perangkat-perangkat travel web kayak gini sebenarnya ada lagi perusahaan yang seperti ini namanya passport kalau saya nggak salah dulu passport ini lebih duluan daripada travel web dan perusahaan ini udah go public juga nggak salah tapi saya nggak tahu ya apakah passport duluan atau travel web duluan yang ada di Indonesia saya enggak tahu nah ini juga sama konsepnya juga sama untuk dipakai untuk traveling nah disini di travel web.id ini kita bisa juga daftar sebagai reseller di sini ada resellernya ya Jadi kita bisa bantu jualan produk travel web ini bagus banget guys kalau bisnis-bisnis teman-teman itu terkait dengan traveling gitu misalnya kayak travel agent gitu kan misalnya paket-paket wisata ke Dubai paket wisata ke Singapura jalan-jalan ke Malaysia gitu nah ini cocok banget teman-teman berpartner dengan mereka jadi teman-teman bisa menjual produk-produk mereka sehingga meningkatkan omset dari travel agent teman-teman gitu jadi menurut saya perangkat-perangkat modem Wifi tanpa sim card ini kalau untuk di Indonesia dan anda itu jarang-jarang banget pindah-pindah kota tapi menurut saya untuk di Indonesia lah kalau anda hanya di Indonesia lebih saran saya sing nggak usah pakai 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 seperti ini gitu lebih bagus beli-beli modem kan seperti modem Orbit misalnya nah modem Orbit ini kan unlock juga nih bisa dipasang semua kartu kan sini di kalau lokasinya apa misalnya Orbit pakai kartu Indosat Orbit Indosat misalnya gitu nah teman-teman bisa cek di channel dunia web ini ada orbit pakai kartu Indosat apa aja yang perlu disetting gitu gitu Orbit pakai kartu XL gitu nih Orbit Star 2 pakai kartu lain dan XL kan itu teman-teman bisa paksa ngaja beli aja perangkat seperti ini modem-modem Orbit gini nah itu di dipasangin kartu yang bagus di lokasi kita tuh sinyalnya bagus apa gitu lebih bagus dan lebih murah menggunakan cara itu daripada menggunakan membeli pangkat-perangkat travel Wifi ini tapi kalau teman-teman itu sekelas-kelas kayak sibuknya itu seperti Om Amparis Anang Asanti Aura Hermansah Atta Halilintar yang ya public-figur lah public-figur dengan rata-rata setiap bulan mereka tuh hampir setiap bulan pasti keluar negeri nah mereka cocok sih pakai pakai perangkat seperti ini tapi kalau kita yang ya kerewan swasta yang jarang hanya pindah-pindah kota gitu kalau dinas pun paling dari misalnya dari Riau dari Riau ke Jakarta dari Jakarta ke Batam Batam ke Surabaya Mbak Surabaya ke Jakarta lagi ya enggak usahlah pakai belakang pakai gini buang-buang duit aja lebih bagus kita pasang aja di lokasi itu misalnya di Batam di Batam lokasi kita kerja lokasi kita itu nanti bagus sinyal apain dosa dah udah beli kartu indosat aja colok situ dah beres kalau apakah seperti ini pasti nanti lebih lebih kosnya lebih tinggi nah tapi kalau teman-teman sering ke luar negeri sangat worth it pakai perangkat-perangkat seperti ini travel wv.id ataupun passport jadi teman-teman tinggal pilih aja jadi ini songa solusi solusi buat orang-orang yang suka traveling ke luar negeri kalau menurut saya kalau di Indonesia sih saya rasa dipakai di Indonesia kurang worth it kurang worth it kalau menurut saya nggak tahu kalau menurut teman-teman tulis juga jadi kolom komentar Apakah worth it pakai pangkat-pangkat seperti ini untuk di dalam kot dalam negeri ya di Indonesia tulis di kolom komentar sampai ketemu lagi di video lainnya thank you